Intro Ternyata ular yang berpisah Bisa kita tuntukkan Dengan catatan Doa tadi Dengan catatan doa Kemudian kita jangan sombong Kita jangan sombong Jangan tak kabur Jadi intinya begini Apabila anda menemukan ular semacam ini Sekali lagi Kalau anda tidak mempunyai ilmunya Kita tidak Hanyak dengan keberanian Jangan coba-coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam kita semua Salam warga bontang Dan seluruh Indonesia Yang telah menyaksikan Video saya sebelumnya Sesuai janji saya di video sebelumnya Bahwa ular itu tidak Boleh diapa-apain Janji saya akan melepaskan Ke habitatnya kembali Sudah saya pernah masukkan Tikus Tapi ternyata tikusnya cuma Dimatikan saja tidak dimakan Berarti dia stres dan Mungkin agak marah Oke rekan-rekan semua Mudah-mudahan Perlepasan ini Tidak terjadi apa-apa Istilahnya saya akan Mencoba lagi Soalnya ini sudah ganas Saya akan mencoba lagi Keluarkan dari karung Apakah dia masih bisa diajak Berinstraksi Untuk Saya selamatkan dia dari Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mari kita perhatikan Jadi sebelum saya lepaskan Mungkin saya sedikit perkenalan Dan salam perpisahan Buat Teman saya ini Oh belum Oke kita dengar suaranya Ini semakin ganas dia malah dikurung ya Makanya lemah Semakin ganas Kita perhatikan Mudah-mudahan masih bisa saya Ajak Yang terakhir kalinya ya Untuk Saya lepaskan ke Habitatnya Oke Rupanya dia Tidak apa-apa ya Jadi silahkan disorot Saya ingin Kemarin saya Waktu pertama ketemu Dia Apa yang namanya Itulah kode saya Bahwa saya akan bersalaman dulu Ya Sama dengan kita Kalau pertama kali kita bertemu Akan bersalaman Begitu juga Kalau mau pergi Kita akan Bersalaman ya Jadi saya coba ya Oke teman-teman Jadi Sekali lagi Saya Tekankan kepada Teman-teman semua Yang hobi Hobi-hobi Pemburu-pemburu Ular ya Jadi saat ini Saya sedikit Berikan Nasihat bahwa Ular-ular Yang berbisa Janganlah diburu Jadi teman-teman Yang biasanya Suka memburu ular Mulai sekarang Stop lah ya Soalnya ular itu Tidak mau Terlalu dipermainkan Apalagi Kalau anda Hanya Mempunyai Cuma keberanian Ya Kemarinian saja Tanpa dibekali Dengan yang lain Anda akan Mendapatkan Apa namanya Akibatnya Ya Jadi Mulai dari sekarang Mohon Berhenti Yang pemburu-pemburu Ular Jangan selalu Dipermainkan Ular itu Ular itu bukan Untuk diburu Tetapi diselamatkan Ya Sehingga Apabila ketemu Dengan anda Dia akan Menyelamatkan juga Suara Ular ini Adalah Buta ya Apa namanya Tulih Tidak mendengar Tapi Kenapa dia Bisa berinteraksi Dengan kita Karena dia menerima Getaran dari anda Jadi suara saya ini Dia rekam Dia terima Jadi apabila nanti Dia merasa terancam Kepada orang lain Dia akan muncul Kembali Kepada saya Ya Oke Dia mengatakan Iya Terima kasih Jadi Oke teman Stop dulu Itu sudah mengeluarkan Pisanya Perhatikan tuh Sorot Tapi hanya di Mood saja Silahkan dikembalikan Jadi Jadi Ular itu Tidak dapat mendengar Tetapi Dapat Merekam anda Ya Yang membuat jahat Dengan dia Dia dapat Merekam anda Dengan matanya Sehingga dia Bisa menyalurkan Rekaman itu Kepada temannya Ya Diingat ya Nah Ibu Menyuruhkan Kepada temannya Jadi Apabila anda Menyakiti Salah satu Seekor Bangsa dari mereka Suatu saat Kalau bukan Dia yang membalaskan Temannya yang lain Karena sudah terekam Ibarat CCTV ya Tidak akan bisa terhapus Untuk itu Apabila anda terdesak Dan mungkin Kaget Dan ingin membunuh Ular itu Boleh saja Tetapi langsung Dikubur Ya Tidak boleh Dibuang begitu saja Langsung Dikuburkan ya Biar Tidak terekam Oleh temannya yang lain Oke Teman-teman Saya rasa Sudah jelas semua ya Mulai dari Awal penangkapan Kemarin Saya tekankan lagi Kembali Bahwa itu Bukan sebuah rekayasa ya Jadi ini ular Apa Betul-betul Muncul Dari alamnya Kemudian Apa Dia menampakkan diri Kebetulan Dia menampakkan diri Kepada saya Seandainya Mungkin kepada temanku yang lain Saya tidak tahu Apakah dia masih selamat Atau bagaimana Ya Jadi Saya jawab Pertanyaan-pertanyaan Dari Beberapa netizen Bahwa Dia masih banyak yang ragu Bahwa apakah Ular yang dipegang Pak Bahar itu Adalah ular periharaan Ya Ular periharaan Jadi saya tekan-tekan disini Bahwa saya tidak pernah Memelihara ular Ya Saya tidak pernah Memelihara ular Saya tidak pernah Mengkerangkeng ular Di rumah Akan tetapi Justru saya Akan menyelamatkan Apabila saya bertemu Dengan ular Semacam ini Ya Jadi itu Perlu di Jadi oke teman-teman Kita lanjut Jadi sekali lagi Bahwa Pak Bahar Bukan baru kali ini Menggerakkan Atraksi-atraksi Seperti ini Tapi jauh-jauh sebelumnya Sudah beberapa tahun Di tempat kerja saya Di Ekuator Dan areal pupukal tim Itu mungkin sudah banyak Yang mengenal saya Ya Nah inilah saya Yang dipanggil selalu Pak Baharudin Kobra Karena sering Dengan Main-main dengan Apa Habitat seperti ini Ya Jadi Sekarang mungkin Saatnya Kita mau pelepasan Kita berikan salam Kepada Ular ini Mudah-mudahan Teman-temannya Dan Yang lainnya Tidak akan mengganggu Manusia lagi ya Oke Oke salam Buat Semuanya Kita salaman dulu Oke terima kasih Jadi Demikianlah teman-teman Warga Bontan Dan seluruh Indonesia Yang telah Menonton video saya Nah itulah Jadi Ini bukan Hasil rekayasa Bukan hasil Ular peliharaan Dan ini ada Kebetulan ada Peliharaan Silahkan disorot Ya Nah ini Menyakinkan bahwa Ini betul-betul Kita melepaskan Pak ya Ya Jadi ini Ini bukan rekayasa ya Dia mau berangkat Pak ya Silahkan Silahkan disorot Oke Selamat jalan Ya Jadi kami Kami tidak Dia lepaskan Ke habitatnya Sampai dia masuk Oke salam ya Sama teman-temannya Oke Dadah Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke teman-teman Jadi ini beliau yang Merekam Bapak Baharudin Pada saat menemukan Kobra Jadi beliau ini yang Ngerekam Jadi seorang Perempuan ya teman-teman Di pas video Viralnya tersebut Itu perasaannya Gimana kemarin Pas Ngerekam Ngerekam Bapak Baharudin Pas Ngerekam ular itu kemarin Perasaannya gimana Pas Perasaannya takut mas Takut ya Tapi kok sempat Ngerekam Mau ngerekam kemarin Iya soalnya Kemarin itu Dipanggil sama Pak Bahar kan Iya Ini mbak Coba direkam Soalnya hapenya Pak Bahar Lagi lowbed gitu Oh gitu Terus Saya sama teman Ngerekamnya Jarak 3 meter 3 meter ya Soalnya Kan ularnya ini Kobra Kobra ya Iya bapaknya bilang Deketan lagi ya sini Tapi kami gak berani Oh iya Itu pas Kita gak tau baca-baca Waktu ketemu itu memang Ular itu gimana Apa dia liar Apa bagaimana Pas kita saksi Kita ngeliatnya gimana Pas Udah dateng itu Ularnya udah di depan Pak Bahar aja Oh gitu Suasananya gimana Takut kah gimana Iya Menegangkan Menegangkan Ada pertama kali Apa bagaimana Sebelum-sebelumnya Apa sudah pernah Baru pertama kali sih mas Iya Baru pertama kali Lihatnya Biasanya sih Pak Baharnya sering Dapat ular Di belakang Cuma Saya sama temen Barusan pertama kali Oh gitu Baru terexpos gitu ya Iya Menurut kita Pak Bahar itu gimana orangnya Pak Bahar orangnya baik Orangnya ramah Iya Suka membantu Suka membantu ya Jadi kebun Jadi kebun ya Tapi kalau Pak Bahar dikenal sebagai Pauang ular sih disini Oh gitu Memang dia Pauang ular ya Iya Jadi pada saat kita Ngerekam itu memang Enggak ada rekayasa ya Langsung tiba-tiba Itu memang dari alam Ularnya Enggak dibuat-buat gitu ya Oh Oke Rasanya ya Takut Jujur saya Lebih jauh dari Temen saya yang ngerekamnya Jadi Oh sempat ngerekam juga Iya Saya ngerekam dari belakang Behind the scene Ya gitu Oh gitu Terima kasih banyak ya mbak Iya Iya Terima Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa